Oke, baik, good morning all. Hari ini kita masuk ke pelajaran IPA. Silakan dibuka buku IPA di halaman 13. Hari ini hari kami, tanggal 9 September 2021. Oke. Oke, saya mau panggil Giofrey. Yes, Miss. Silakan baca, Giofrey. Magnet juga dapat menyebabkan benda bergerak. Silakan baca, Giofrey. Magnet juga dapat menyebabkan benda bergerak. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi, misalnya paku dan penjepit kertas. Lanjut, magnet adalah... Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Benda yang berbahan dasar besi bisa dengan mudah menempel di magnet. Sebaik sebaliknya, magnet juga bisa menempel dengan kuat di benda berbahan besi. Misalnya, seperti hiasan magnet di pintu kulkas. Hal ini disebabkan karena magnet memiliki sifat untuk bisa menarik benda-benda tertentu salah satunya. Logam besi. Oke, terima kasih ya, Giofrey. Nah, jadi kalau lemari es tamu, pintunya ini terbuat dari bahan besi. Jadi, ada nggak aksesoris yang menempel di pintu-pintu kulkas tamu sekarang ini? Ada nggak kira-kira? Nah, kalau misalnya ada, berarti lemari es tamu pintunya itu terbuat dari bahan besi atau bahan logam. Coba cek, coba lihat. Ada nggak di lemari es tamu itu bagian pintu luarnya ya? Ada nggak ditempeli magnet seperti ini? Kalau ada, berarti lemari es kita ini, jangankan punya mumbis juga ada. Berarti hiasan yang ada di lemari es ini, yang dekat pintu ini, terbuat dari logam besi. Makanya bisa menempel hiasan tersebut di pintu lemari es kita. Oke, kita lanjut ya. Sifat-sifat magnet. Saya mau panggil Princesa. Coba dulu Princesa. Si selain anak-anak ini mis panggil ya. Princesa mana ini? Princesa. Princesa. Kalau nggak ada, mis cancel yang lain ya, Princesa. Coba Princesa. Ya, mis. Silakan baca, harus yang kuat ya, supaya jelas semua. Teman-temannya juga, dengarnya juga. Makanya, makanya mempunyai kedua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub magnetnya sejenis di dekatkan, satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling taruh-menolak. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti sering jatuh terbakar. Oke, lanjut. Bentuk-bentuk magnet. Bentuk-bentuk magnet. Selinder, batang, jarum, kuh, ladang, lupin. Oke, selanjutnya. Bahan peromagnetik. Berdasarkan sifat gaya tarik magnet, benda dibedakan menjadi dua jenis. Bahan magnetis yang ditarik oleh magnet. Bahan non-magnetis adalah bahan yang tidak ditarik magnet. Benda feromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel. Lanjut. Paku adalah benda material yang terbuat dari besi. Ujungnya runcing dan tanjam. Karena paku terbuat dari besi yang besi termasuk benda feromagnetik. Maka pasti paku dapat ditarik magnet dengan kuat. Bahkan sampai menempel. Iya, terima kasih ya, Princesa. Selanjutnya, Jai dan Hugo. Jai dan Hugo. Baca ulang. Paku adalah benda material. Paku adalah benda material yang terbuat dari besi ujung. Ia runcing dan tanjam. Karena paku terbuat dari besi dan besi termasuk benda feromagnetik. Maka pasti paku dapat ditarik dengan kuat bakar sampai menempel. Menempel. Oke, lanjut. Jai dan. Jadi, alasan paku menempel pada pantang mana adalah paku terbuat dari besi yang termasuk bahan feromagnetik. Maka paku tertarik dengan kuat oleh makna bakar bisa menempel di makna. Makna bakar bisa menempel di makna ya. Titel, silinder. Silinder. Oke, thank you ya, Jaiden. Jadi, kesimpulannya. Nah, ini adalah gambar paku. Paku ini dapat ditarik oleh si magnet. Lihat. Kenapa bisa sampai menempel begini? Tadi sudah dibaca oleh temannya. Paku adalah benda material yang terbuat dari besi. Ujung si paku ini rumping dan tajam. Si paku ini terbuat dari besi kelompok ferromagnetik. Kelompok ferromagnetik. Ferromagnetik. Merupakan bahan yang terbuat dari besi. Sehingga, kalau sudah didekatkan dengan si magnet yang merah biru ini. Kan magnet namanya ini ya. Magnet berbentuk huruf U. Magnet berbentuk huruf U. Kalau sudah didekatkan sama kutub-kutubnya. Kutub magnet itu powernya. Kutub utara, kutub selatan. Inilah sesuatannya, powernya. Jadi, langsung ditarik sama magnetnya. Menempel langsung secara otomatis. Di rumah ada magnet enggak? Ada hiasan pintu kulkas itu kan magnet. Coba kamu tempel paku. Nempel enggak? Tempel uang logam. Uang logam, uang koin. Tempel di hiasan ini kulkas. Nempel enggak itu bendanya? Nah ini. Ada enggak di kulkas hiasan seperti ini? Ada. Kamu ambil aja penjepit kertas tempel enggak? Itu penjepit kertas kan berbahan dari besi itu kan? Kamu tempel. Lengkap sendiri seperti ini. Nah ini. Banyak paku langsung nempel. Langsung ditarik oleh si magnet tadi. Jadi, gaya tariknya sangat kuat. Gaya tarik si magnet oleh kutub-kutubnya. Ingat. Kutub utara, kutub selatan. Kutub utara, kutub selatan. Inilah kekuatannya. Jadi, kalau ada sedikit benda yang berbahan besi, langsung tarik. Misalnya saja ya, contoh lagi yang lainnya. Pintu rumah kamu kira-kira engselnya terbuat dari apa? Pintu. Ada pintu rumah kan? Nah, engselnya terbuat dari apa? Dari bahan besi. Itu bisa ditarik loh sama magnet. Pintu rumah kita. Engsel. Engsel pintu. Yang tengah-tengah itu. Kalau kita mau buka, Jebret, itu kan engselnya kan? Benar enggak? Itu yang dari bahan besi diseritai oleh magnet. Sama seperti paku bahannya. Kira-kira sudah paham? Sudah paham? Nah, jadi kekuatannya ada di kutub-kutubnya. Kutub utara, kutub selatarnya. Kutub itu adalah kekuatannya. Kita lanjut ya. Per atau pegas. Per atau pegas dibaca oleh temannya yang bernama Chelsea Limursi. Silahkan baca, Chelsea. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Pegas. Nah, mana pegas ada dapat bergerak meski turun. Oke, lanjut. Pegas. Pegas itu terpegas atau terpegas. Biasanya terbuat dari bajak. Oke, terima kasih ya Chelsea. Per atau pegas. Di rumah ada yang seperti ini enggak bendanya? Pegas. Oke, gini aja. Miss mau tanya lagi. Kira-kira di rumah ada anak baby enggak? Ada adik baby enggak di rumah? Siapa yang punya adik baby? Yang dia kalau tidur harus diayun dulu. Ada enggak? Ada pasti. Atau kalian dulu waktu masih baby tidurnya diayun. Nah, jadi ayunan yang kamu pernah tidur waktu masih baby itu. Nah, bagian dari ayunan itu terbuat dari pegas atau ter. Seperti ini. Supaya apa? Supaya kamu bisa, supaya ayunan itu bisa bergerak. Naik turun, naik turun, naik turun. Seperti ini. Ini adalah permainan yang ada di luar ya. Misalnya kalau kamu jalan-jalan, ya ada permainan tempat umum. Nah, seperti ini. Kan ini bisa bergerak enggak? Ke kanan, ke kiri, bergerak ke atas, ke bawah, atau berputar-putar. Itu ada pegasnya ini. Pegas-pegas ini. Jadi yang paling gampang adalah ayunan di rumah. Misalnya waktu kamu pada saat masih baby atau kamu punya adik baby. Punya adik baby yang kalau tidur diayun dulu, nah. Itu menggunakan pegas. Jadi pegas terbuat dari bahan baja. Oke, makanya dia sangat kokoh dan kuat. Tidak gampang putus. Tapi kalian bisa tahu lah ya. Pernah melihat bentuk pegas ini. Jadi benda itu bisa bergerak kalau terbuat dari apa? Dari pegas dan dari magnet. Nah, ya seperti ini. Magnet, pegas, bisa membuat benda itu bergerak. Karena disarik oleh kekuatannya. Ini kekuatan magnet. Ini adalah magnet cincin. Ini magnet kepin. Ini magnet ku. Nah, ini adalah pegas. Banyak faktornya ya. Bisa digerakkan oleh tenaga mesin. Bisa digerakkan oleh tenaga listrik. Bisa digerakkan oleh tenaga hewan. Bisa digerakkan oleh tenaga manusia. Bahkan magnet dan pegas sekalipun bisa. Benda itu bisa bergerak. Jadi banyak faktornya. Bisa dipahami ya. Nah, ini saya anggap sudah tuntas. Sudah selesai. Kita lanjut sekuis. Sekuis. Saya mau panggil dulu. Jailin. Silahkan baca kuisnya. Perhatikan. Baca, Pak. Jailin. Perhatikan gambar di bawah ini. Tanda apa yang digerakkan oleh tenaga manusia. Berilah tanda menak. Tentang. Tentang. Oke. Jailin. Kalau dipanggil dengan lause-lause yang lain. Jangankan misri lause-lause yang lain. Tolong kalau disuruh baca yang jelas suaranya sayangnya. Yang kuat, yang jelas. Oke. Bisa Jailin harus semangat belajarnya. Oke. Baca ulang kembali. Taudilo. Baca ulang Taudilo. Taudilo. Perhatikan. Yes, Miss. Perhatikan gambar di bawah ini. Benda apa yang digerakkan oleh tenaga manusia. Berilah tanda centang. Oke. Yang mana kira-kira gambarnya? Gambar sepeda motor atau gambar yang rodanya tiga? Ini pakai tenaga siapa ini? Ini beta ya. Jawabannya apa? Jawabannya apa ini? Coba tunjukkan dulu ke layar komputernya kalau sudah dicentang. Yang mana jawabannya? Grasela diisi. Yang mana jawabannya? Coba lihat dulu. Seperti ini dilihat dulu. Nah, dihidupkan. Coba. Oke. Kalisa benar. Jesseline Anastasia benar. Dicentang yang gambar beta. Susia benar. Kevin, kenapa diam aja Kevin? Kaldilo benar. Alexandra benar. Briella benar. Jailin? Oke. Jailin benar. Yang dicentang adalah? Gambar beta dicentang. King? King benar. Di centang yang gambar yang mana? Ya, gambar beta. Ini kok gambar mobil. Ini loh King. Ini centang itu. Natali mana buku kamu, Natali? Natali Frederica Jen. Bukunya mana? Itu nggak pakai baju seragam. Ayo, pakai baju bebas. Pakai seragam putih ya. Kalau nggak punya pemeja. Kalau nggak punya pemeja pakai kaos warna putih. Ya. Harus seragam kita ya. Nggak boleh suka hati ya bajunya ya. Oke, kita lanjut lah ya. Misalnya kita selesai. Oke. Sistin. Sistin. Silahkan baca kembali Briella. Sistin. Halaman 15. Briella dan Nefi. Yes, Miss. Yuk, baca yuk. Kegunaan benda. Silahkan baca Briella. Boleh langsung. Ada kegunaan? Ya. Setiap benda yang ada di sekitar kita memiliki kegunaan. Coba perhatikan ruang kelasmu. Apa saja benda yang ada di kelas. Apa saja kegunaan benda-benda tersebut. Coba ceritakan. Oke. Sebentar Briella. Jangan diaspandu, Pak. Benda-benda yang ada di kelas. Semuanya perhatikan dulu ya. Semua siswa. Raiman. Raiman duduk yang tegak. Kalau nggak duduk tegak, saya tulis absen. Yuk. Wajahnya searah kamera. Yang namanya belajar wajah kita searah kamera. Ya. Oke. Silahkan Briella. Dibaca dulu. Benda yang ada di kelas. Bapak tulis berguna untuk menjelaskan materi pelajaran. Menggambarkan grafik atau melakukan evaluasi atau tes. Bisa diulangi, Briella? Halo, Briella. Oke. Sebentar Briella. Ini 9 lewat 17 menit. Saya lihat yang namanya Christabel Cecilia baru hadir. Ayo. Sudah terlambat nggak? Sudah terlambat nggak? Sudah kan? Ini 9 lewat 17 menit. Yang baru hadir adalah Christabel Cecilia. Halo sayang. Ini sudah terlambat sayang. Kami bilang harus on time ya. Ya Christabel. Kasih alarm handphonenya supaya tidak terlambat kita. Benar nggak? Kasih alarm. Ya. Oke. Ini selanjut ya Christabel. Oke. Briella. Silahkan baca kembali. Penghapus berguna untuk menghilangkan bekas goresan. Oke. Selain papan tulis. Ya. Papan tulis yang ada di kelas kita. Penghapus juga ada. Selanjutnya Briella. Menggaris berguna untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar dan berdimensi kecil. Oke. Selanjutnya apa lagi benda yang ada di kelas selain penggaris? Spidol kelas berguna untuk menulis di papan tulis putih. Membuat tanda membuat garis. Oke. Terima kasih ya Briella. Selanjutnya Zevanya. Zevanya. Silahkan baca Zevanya. Yes, Miss. Ya, lanjut baca. Kursi digunakan untuk duduk. Meja berguna untuk menyimpan barang. Oke. Pintu kelas kegunaannya untuk menutup kelas dan untuk keluar masuk kelas. Oke. Jam dinding berfungsi sebagai alat penunjuk waktu. Ya, lanjut. Bendera di kelas berfungsi untuk membiasakan bersikap tertib dan disiplin serta mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Ya, terima kasih Zevanya. Kalisa. 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 Kalau saya panggil harus pula suaranya ya. Kalisa. Ya, Miss. Baca ulang. Bendera di kelas. Bendera di kelas berfungsi untuk membiasakan bersikap tertib dan disiplin serta pemper... Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Hiasan dinding kelas berguna untuk membuat proses belajar, mengajar, jadi lebih menyenangkan. Keloba... 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 Keloba dapat memberikan bermacam informasi antara lain menunjukkan bentuk bumi. yang benar dan memperlihatkan permukaannya secara utuh. Oke, jadi inilah benda-benda yang ada di kelas ya. Saya ulangin. Dan kegunaannya ya. Yang pertama adalah papan tulis. Papan tulis itu ada di kelas. Kemudian selain papan tulis, penghapus. Ada di kelas, penggaris. Kemudian ada sidol. Untuk nulis gunanya ya. Kemudian ada kursi untuk duduk. Ada meja untuk simpan tas kamu atau buku kamu dan lain sebagainya lah ya. Kemudian ada pintu kelas, sesuai dengan gambar. Di buku ya. Ada pintu kelas. Kemudian ada jam. Nah, jam ini sangat penting sekali ya. Harus tahu kita waktunya. Oke. Ada bendera juga di kelas. Bendera merah putih ya. Untuk mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian ada hiasan dinding juga di kelas. Ya. Untuk motivasi lah belajar ya. Kemudian ada globe. Nah, globe ini adalah replika atau tiruan dari bola bumi. Kira-kira seperti inilah globenya. Bentuknya bulat. Oke. Jadi pahami. Selanjutnya di halaman 16. 16. 16. Saya mau panggil Alessandra. Alessandra. Yes, Miss. Harus kuat suaranya Alessandra ya. Silahkan baca Alessandra. Ketika kamu berangkat ke sekolah, ada banyak benda yang kamu temuin di jalan. Di jalan. Di jalan ada banyak kendaraan di persimbang. Persimpangan jalan. Persimpangan jalan. Persimpangan jalan. Persimpangan jalan. Persimpangan jalan. Ada lampu. Lalu lintas. Coba sebutkan. Coba sebutkan benda lain yang ada di jalan raya. Oke, terima kasih ya. Hilbert. Hilbert. Silahkan benda-benda apa saja yang ada di jalan raya. Kemudian. Kemudian. Sabra. Gebra. Gebra. Gebra cross. Gebra cross adalah tempat penyembrangan di jalan. Kemudian. Rampu lalu lintas berguna mengatur kendaraan yang melintas. Kemudian. Rampu lalu lintas berguna memperingatkan peringatan larangan perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Oke. Tatoar. Tatoar adalah pembatas jalan raya untuk penjalan paki. Oke. Terima kasih. Sekarang Felicia Ausin. Felicia Ausin. Tepat sedikit Felicia. Waktunya berjalan. Felicia. Halo. Ya, Miss. Oke. Sekarang misalnya. Gebra cross. Apa gunanya Gebra cross? Tempat penyebrangan di jalan. Oke. Thank you. Felicia. Benar ya. Untuk tempat penyebrangan di jalan. Selanjutnya Uli. Ada Uli? Uli. Uli. Yes, Miss. Suaranya kecil sekali. Kalau kecil suaranya Miss nggak mau panggil lagi ya. Harus besar suaranya. Uli. Halo. Yes, Miss. Yes. Harus kuat suaranya Uli. Oke. Gebra cross. Apa itu Gebra cross Uli? Ini ya. Yang warna putih-putih garis-garis ini adalah Gebra cross. Apa itu Gebra cross Uli di jalan raya? Tempat penyebrangan di jalan. Oke. Terima kasih Uli. Harus kuat suaranya ya. Kemudian Jesslin Anastasia. Yes, Miss. Jesslin. Di jalan raya ada namanya lampu lalu lintas. Apa kegunaan lampu lalu lintas di jalan raya? Baguna mengatur kendaraan yang bentar. Oke. Thank you. Yes, Anastasia. Benar ya. Kemudian selain Anastasia coba King. 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 King Esan. Coba sedikit King. King Esan. King Esan. Pikernya mana King? Dia sudah angkat tangan. Dipanggil tidak ada sahutan. King Esan. Pikernya King Esan. Kesulitan ya. Oke. Saya ganti ya King. Saya ganti. Vincent Candana. Vincent Candana. Ya, Miss. Harus kuat suaranya loh. Kalau tidak kuat saya nggak mau panggil-panggil lagi ya. Apa guna lampu lalu lintas di jalan raya? Mengatur. Mengatur apa? Lampu lintas. Yang bagus lah, Vincent. Lampu lalu lintas berguna untuk? Mengatur. Mengatur. Mengatur apa, Vincent? Lampu mobil. Lampu mobil. Lampu mobil. Mengatur. Lampu hidup. Oke lah ya. Terima kasih ya, Vincent. Chrisella Chawney. Lampu lalu lintas berguna untuk apa, Chrisella? Berguna mengatur. Berguna mengatur kendaraan yang melintas. Oke. Lampu yang berwarna merah artinya apa? Berhenti. Berhenti. Oke. Lampu yang berwarna kuning artinya apa? Siap. 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 Oke. Lampu yang berwarna hijau artinya? Boleh jalan. Boleh jalan. Boleh jalan. Thank you. Chrisella. Selanjutnya, Histiyah Yutaka. Pak Yanis. Histiyah. Oh, iya, iya, iya. Di jalan raya ada rambu. Beda ya lampu dengan rambu. Ini lampu. Kalau ini rambu. Nah. Disimpul rambu ya. Rambu lalu lintas yang ada di jalan raya bagina untuk apa, Histiyah? Untuk... Untuk mengatur jalan. Harus lengkap istri ya, rambu lalu lintas berguna Rambu lalu lintas berguna Rambu, rambu, rambu beda dengan rambu Kalau rambu lain lagi, rambu memberikan peringatan Berguna memberikan peringatan harangan perintah dan petunyih bagi pemakai jalan Iya, jadi ada larangannya misalnya Tidak boleh melintas di tempat ini Nah, dikasih S Tidak boleh berbelok di tempat ini Dikasih tanda panas, kemudian disilang seperti ini Harangan ya Kemudian saya mau panggil kembali Rambu lalu lintas Coba dulu Cokro, Jesselin Cokro Jesselin Cokro ada? Jesselis Oke, Jesselin Di jalan raya ada rambu lalu lintas Apa kegunaan rambu ini? Rambu lalu lintas berguna Memberikan peringatan larangan perintah Dan petunjuk bagi pemakaian jalan Iya, jadi harus ada larangannya ya Misalnya nih ada gambar gerobah, orang jualan dilarang Dikasih tanda merah Tidak boleh ada yang berjualan disini Dikasih larangan rambunya Kemudian ini Ada gambar sepeda motor disilang Tidak boleh ada yang melewati sepeda motor Dilarang Dilarang Peringatan gitu ya Ya, oke Kita lanjut Yang terakhir adalah trotoar Nah, ini dia trotoar Saya mau panggil Jen Marcel Jen Marcel Jen Jen Marcel ada? Yes, Minis Jen Marcel, apa itu trotoar? Pembatasan jalan raya untuk penjalan kaki Oke, jadi kalau kamu dibawa mamanya jalan-jalan ke jalan raya Coba kamu lihat yang bagian pinggir jalan itu Nah, ini adalah namanya trotoar Trotoar ini untuk ke jalan kaki ya Selanjutnya saya mau panggil Nathalie Nathalie Federica Ken Nathalie Nathalie Coba cikernya sifan dulu Ayo Nathalie Yes, Miss Yes, Miss Oke, Nathalie Apa itu trotoar Nathalie? Trotoar adalah pembatas jalan raya untuk penjalan kaki Sudah tahu kan yang mana trotoar? Dia di bagian sisi sebelah pinggir Nah, sisi yang paling tinggi di jalan raya itu adalah trotoar Untuk penjalan kaki ya Terus Nathalie kalau Zoom udah Miss bilang loh infonya harus menggunakan kemeja putih atau kaos putih Kaos putih itu yang ada tangannya ya Nah, nanti sisi juga coba ganti dulu kostumnya ya Nathalie supaya seragam ya Oke, nah jadi saya ulangin ya Di jalan raya ada Jebra Cross Untuk nyebrang Tapi gak sembarangan nyebrangnya Gak asal-asal nyebrang ini Coba perhatikan dulu ya Ini si Leon ini gak ada siswanya ya Gak muncul Nanti Miss telpon mamanya Miss tulis absen Dia Zoom tapi gak nongol wajahnya Jadi dia yang belajar sama siapa ini Oke Nanti Miss absen kan aja ini Gak ada keterangan Tidak ada siswa